Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Anak-anak tingkat sekolah dasar di desa Mertajasa dalam beberapa bulan terakhir ini memanfaatkan perpustakan desa bocan yang ada di balai desa Mertajasa sebagai tempat mereka untuk belajar daring. Perpusdes yang baru eksis ini menjadi sarana menghilangkan rasa bosan karena terus belajar di rumah. Setiap pagi sekitar pukul 8, sekelompok anak-anak desa Mertajasa yang berada di jenjang paut dan sekolah dasar mendatangi balai desa Mertajasa. Ada yang datang secara berkelompok, namun ada juga yang datang diantarkan oleh orang tuanya. Kondisi ini terjadi dalam beberapa bulan terakhir sejak perpusdes yang sempat lama vakum dibuka kembali dan dijadikan tempat belajar bagi anak-anak desa Mertajasa. Hal ini pun menjadi daya tarik bagi anak-anak usia sekolah tersebut karena selain dapat belajar bersama teman-teman yang lain mereka juga mendapatkan les tambahan dari kakak-kakak karang taruna desa Mertajasa yang juga bertindak sebagai tutor untuk membantu menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru mereka sejarah daring. Meski tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker tidak mengurangi keceriaan anak-anak desa Mertajasa saat belajar karena kegiatan ini dapat juga mengurangi kerinduan mereka akan suasana sekolah yang hampir satu tahun tidak menggelar pembelajaran tatap muka karena pandemi. Hal itulah yang menjadi latar belakang karang taruna desa Mertajasa menghidupkan kembali perpustakaan desa yang lama vakum sekaligus membudayakan suka membaca buku kepada anak-anak desa Mertajasa sejak dini. Apalagi di era digitalisasi saat ini sangat susah mencari bacaan yang layak dikonsumsi di usia mereka. Untuk perpustakaan desa bocan ini sudah lama mas tapi pada saat itu kita vakum. Pemaret kemarin kita berkerjasama dengan staf desa bahwa ada fasilitas wifi di balai desa jadi kita maksimalkan dengan pembelajaran daring jadi bisa membantu adik-adik SD juga advokasi dengan teman-teman karang taruna sebagai pengajar membantu pengelola perpustakaan untuk memberikan menjadi tutor dalam pembelajaran daring ini. Sangat berguna juga mas ya di tengah pandemi ini? Sangat berguna sekali untuk adik-adik ini mereka kan seperti kalau di rumah bosan diajari orang tua kadang orang tua juga tidak tahu gimana caranya mengajari anaknya mereka jadi disini sangat membantu masyarakat Mertajasa khususnya ibu-ibu untuk anaknya yang mengerjakan tugas daring hal ini pun mendapatkan tanggapan positif dari salah satu orang tua siswa karena selain dapat meringankan beban orang tua juga dapat mengurangi rasa bosan anak saat belajar di rumah sekaligus merupakan salah satu upaya mengurangi ketergantungan anak terhadap HP atau gadget untuk mengurangi kesan perpustakaan hanya sebagai tempat baca dan meminjam buku saja Karang Taruna Desa Mertajasa juga memberikan kursus bahasa Inggris bagi pelajar di Desa Mertajasa dua kali dalam seminggu yang diadakan pada malam hari yang juga tanpa dipungut biaya atau gratis Muhammad Zahid CTVM